setiap kelompok itu pasti merasa benar sendiri saya cek dalam internal islam, cek dalam eksternal islam saya rasa kaget seorang penyakit yang benar-benar seorang penyakit yang benar-benar seorang pedagang yang benar-benar saya dikocok ini kisah nyata suka banget, sangat-sangat suka anaknya tapi dia bisa ngaji, tapi rontok tau kurungu ngaji suka, gara-gara pedagang ya barukah, suka karena kagum Rasulullah itu sederhana dia itu pernah dengar, Nabi itu Allah itu membuat 9 dari 10 rizki itu fit tijara adekan rizki itu 10, 9-nya itu fit tijara jadi betapa barukahnya tijara ini alasannya sederhana ini seperti pedotan anak Ikiyayu anak Ikiyayu jadi ada kerungu-kerungu memori-memori memori hal ini tapi saya ada yang kedua ya masuk akal Pak Bahak, menurut saya ibadah paling baik itu pedagang kiai sekali medit itu benar-benar merokok perkaraannya tidak tahu tidak pedagang orang, tetap suaranya kok bisa kiai kan sering menyambil uang sekali medit merokok duit ragu banget kok medit ini anak Ikiyayu anak pedagang medit itu tetap lho Pak Bahak, misalnya aku pedagang medit tetap bayari supir bayari satpam bayari tukang pel karyawan karena anak tak bayari raglum kerja anak kerja aku malarat jadi pedagang medit itu tetap bayar UMR kan jadi pedagang tidak bisa medit bapak, gila-gila bayar mulai ini barokok untuk rezeki sungguh itu ya medit itu praktek tapi dia ada keyakinan medit itu tetap barokai dan saya setuju Pak dengan pendapat dia karena kocok-kocok yang meragih miliki yang ingin medit barokok itu dagang tapi saya bayar medit lah asal tetap bayar gaji lho kalau medit itu ke bablas itu pedagang kalau medit-medit asal bayar gaji kan barokok karena simbiosis rizkinya akan kemana-mana kan saya seperti base ayo bayar supir kernet tukang cuci mobilnya ada yang mencapai ada yang mencapai ada yang mencapai ada yang mencapai itu berapa sistem rizki kalau ada pabrik karyawannya tidak itu ada yang menduk ada yang mencapai ada yang mencapai jadi karyawan macam-macam itu tidak benar jadi ada yang mencapai adalah yang mencapai dari Nabi itu pedagang ada yang mencapai ini sejarah Nabi yang mencapai ada yang mencapai yang mencapai jadi adik itu abang sejarah Nabi yang karyawan itu tajir pedagang ikan yang karyawan saya buat nabi itu pedagang saya mau keluar dan mencapai saya pedagang kamu begitu berdua seperti nabi itu berdua itu artinya bahkan kiai-kiai yang sekarang koalisi sama pejabat itu yang soleh itu alasannya juga ibadah karena kalau pejabat itu didekati setidaknya akhidah dia itu masih ahli sunnah pejabat itu rata-rata tidak pernah ngaji dia tahunya Islam N.O. atau Muhammadiyah ahli sunnah itu yang tahunya dari kiai-kiai N.O. atau Muhammadiyah jadi kalau adat yang dekati itu N.O. ya adatnya N.O. Muhammadiyah kalau adat yang dekati S.I.A. ya S.I.A. kalau apa ya kalau semua kiai-kiai N.O. Muhammadiyah atau kiai-kiai ahli sunnah yang lain karena itu tidak mau dekati lalas yang dekati itu aliran sesat nanti cara berpikir dia juga aliran sesat berarti yang dekati itu ibadah atau musibah itu jawab apa? ibadah dia itu yakin betul bahkan saya pernah ketemu kiai yang begitu dekat pejabat dia yakin judia kok tetap wali? banyak juga yang memang kiai wali betul orang-orang hebat betul yang manfaatnya dia menyontohkan zaman bahasa Masyari ya dekat sama Bung Tomo ya banyak dekat dulu Jendrasi Jerman dekat Ahmad Dahlan dulu Pak Karno dekat K.I.Maskur dulu Ahanasyu Tiyon siapa itu? ya dekat sama K.I.Mahris ya banyaklah sejarah itu kan orang-orang top yang tetap diakini wali padahal dekat apa? dekat apa? dekat apa? pejabat dan itu terbukti sampai Indonesia menentang paham komunisme mergok pendiri bangsa ini dekat apa? dekat apa? kiai mereka enggak tahu kan buruknya komunisme secara teori negara modern tahunya karena pahamnya apa kiai betapa ateis musibah banyak bahkan Thailand itu kecelakaan mergok dulu Islam di Thailand sama Indonesia bisa Islamnya masuk bareng tapi ulama Thailand banyak yang zuhud sehingga enggak dekati pejabat tahu-tahu minoritas enggak punya power di negara sementara kiai Indonesia yang terdekati pejabat keluarga besar bahwa kiai ini berpapasal ini berpapasal ini berpapasal apa? soleh saya pernah baca biografinya mbak soleh darat itu diantara yang diyakini keluarga besar mbak R.A. Kartini itu ngajinya sama mbak soleh darat makanya Jepara itu senang santri karena dulu mbak Banya Kartini itu ngaji sama mbak soleh dari darat jadi dulu itu adat ngiai itu biasa pejabat ngaji kalau melihat begitu kan kiai yang dekati pejabat itu yakin terlalu ada yang korup apa? apa yang berpapasal di dunia gunung mulang santri itu ada yang berpapasal itu ada yang berpapasal di Al-Sunnah kiai yang berpapasal itu yakin terlalu ada yang berpapasal itu yakin terlalu ada yang berpapasal dan saya kenal orangnya artinya enggak apa-apa kalau dia begitu enggak apa-apa dia balik balik ke Luhisbin di Maladehim dia nyontohkan itu di Sia, di Iran Iran dulu Al-Sunnah itu banyak tapi ketika penguasa itu lebih dekat tokoh-tokoh Sia lama-lama jadi negara Sia karena wilayah Tul-Fatih itu dipegang sama Sia dulu Arab Saudi enggak semuanya Wahhabi gara-gara pendiri Abdul Aziz itu setelah dari revolusi menang Abdul Aziz Ali Saud istilahnya Ali Saud itu dekat dengan Abdul Wahhab lama-lama jadi faham sama Wahhabi karena Abdul Wahhab sama Ali Saud itu dekat makanya sekarang diharani Saudi Arabia sebenarnya jeneng Saudi itu ilegbal itu nama pribadi tapi karena dia penguasa Arab lama-lama jenengnya Arab apa? Saudi itu Ali Saud yang sekarang punya anak Fahad Abdullah itu dulu bin Abdul Aziz sekarang turunannya habis tinggal yang sekarang ini kalau enggak salah ya yang sekarang jadi raja itu mungkin adik terakhir setelah itu generasi kedua ketiga berarti ketiga kalau ngomong-ngomong harus ada orang-orang tahu hanya diinginkan Arab tapi enggak tahu mengenai Saudi karena ini berarti negara jadi diakoni yang baik jadi mengenai Arab Saudi karena mengenai Indonesia Soekarno mengenai Indonesia Soekarno jadi Arab Saudi jenis Arab asli ini cuma gara-gara revolusi politik ditambahin apa? jadi sehingga kesanin arah turunan Saudi tidak bisa jadi jadi rocok jadi Ali Saud kenapa? jadi itu hanya melak-melak tidak paham jadi sebabnya itu benro artinya apa? dari sekian contoh itu betapa pentingnya ulama Ali Sunnah dekat pejabat dan bisa menesun kenyataan itu saat itu Spielpres kemarin saya Sunni saya harus ke WAB calon presiden saya lawatan kenapa? karena dia mengerti trennya itu kenapa? mau latihan itu apa? tapi kan terus masal lebetin ini memang teori itu sama-sama mungkin benar begitu juga teori tuku tanah ini saya contohkan sama saya tidak berbeda ada tanah pinggir ratan pinggir Malioburu misalnya pinggir Malioburu Mustafa berukh ini adalah ahli dakwah terus mengandang ini adalah maksiat maksiat itu duso yang canggur dan mereka berkata-kata yang cekak dan mereka maksiat itu duso dan mereka ingin cekak kamu siapa? berani? kamu siapa? kalau ini ngelorong aku jajal misalnya Mustafa Suga di desa miliar 1 triliun tanah yang dikonek itu ditukuh kembali karena ada orang yang cekak maksiat ini kamu kamu siapa? sentuh berani? 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 gampang tidak ada dakwah kiyaya sampai tukuman jawab mawan itu ini dakwah bilhikmah sampai bilmal cepat bilmal dan itu tidak menyalai koran wajah itu di amwal kembali terakhir yang dikonek sebabnya kita harus menghantikan saya tapi aku mencoba bisa periksa keluarlah melihat kialah yang dikonek bahwa itu jangan kembali semoga cepat kamu kamu dia 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 hebat saya dia itu siapa? Seng duit, itu berlain. Apa itu? Tidak ada gondalan, tidak ada gondalan. Tidak ada gondol, tapi tidak ada gondol. Terus tetap tinggal. Kalau ngusir kan gampang. Lu siapa kok ngusir? Seng? Seng duit. Gampang. Semuanya mulai disewa, saya ingin meninggal. Bilaliku melarat. Daini wali mergau melarat, sabar untuk tauhid. Tapi yang menyelamat, aduh, bakar. Jadi yang melakukannya agama, itu kombinasi melarat sampai suka. Karena yang melarat, terus saya ingin suka. Perkara ini saya kombinasi. Tapi sampai bosan banget, ya boleh lah. Dukannya apa? Contoh melarat, saya ingin menonton. Tidak mendesak harus saya. Tidak mendesak harus saya. Saya ingin menonton. Tidak mendesak. Tidak mendesak.